Halo sobat-sobat channel Indigo Autofisial, balik lagi dengan saya Elang di channel Indigo Autofisial. Hari ini kita punya satu mobil keluarga mewah yang cukup jarang di jalanan Jakarta, ini adalah sebuah Mazda 8 tahun 2013. Kita tonton lengkap videonya. Mazda 8 tahun 2013 ini MPV, mobil keluarga yang cukup jarang dan mewah banget ya teman-teman. Kita lihat dari depan dari mesinnya dulu. Tuh, mesinnya 2300 cc tahun 2013. Mesinnya bersih banget ya, masih bagus. Peradam-peradamnya juga masih utuh semua, lengkap. Tuh, nggak ada bekas tuh. Karetnya masih rapi ya teman-teman ya. Kalau sampai bekas tabrak pasti karetnya nggak akan masih rapet seperti ini. Dan tuh, bisa dilihat juga di bullhead semua aman, tidak ada bekas tabrak dan tidak ada tanda-tanda karat maupun bekas banjir. Ini akinya juga masih baru ya teman-teman, masih lumayan muda jadi garansinya pun masih ada. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya. Rapi banget ya teman-teman. Enaknya kalau Mazda tuh, semua tertata dengan rapi. Lampunya masih bagus. Dia sudah proyektor ya, bawaan lahirnya. Lampu utamanya proyektor. Lampu jauhnya multi reflektor. Jadi kepisah. Bannya tahun 2021 tapi masih tebel banget. Baru 2 tahun, bansi masih oke banget ya teman-teman. Ini velgnya ring 16 dengan ban tebelnya 215-65. Jadi bannya tuh tebel. Jadi saya yakin mobil ini pasti naiknya nyaman banget. Mobilnya juga sudah ada sunroofnya. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, ke gunung, ke pantai. Enak banget ya. Ada sunroofnya buat, lihat. Di luar ini profil sampingnya. Enaknya lagi dia sebagai MPV, pintu belakangnya itu sliding door teman-teman. Dan tuh, lihat kursinya. Dia ada leg restnya, terus ada armrestnya lengkap. Headrestnya juga, dia bisa di setel nih. Coba ngedeket deh. Headrestnya bisa di maju, mundurkan untuk dudukan kepalanya. Jadi pasti nyaman banget. Tuh, armrest dengan jok yang busanya. Tebel banget teman-teman. Dan ada leg restnya, jadi nyaman banget. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Di bagian belakang, lampunya kayak khas-khas mobil JDM ya. Kristal-kristal merah bening ini. Kayak mobil, ya mobil Jepang banget lah. Khas-khas mobil JDM tahun 2000-an sebenarnya. Tapi ini mobil tahun 2013, jadi kelihatan klasik. Dan mewah sih kalau menurut saya. Di sini ada spoiler dan ada third brake light-nya. Kita lihat bagasinya nih. Ini mobil cukup, ukurannya cukup lega. Nah, kalau 7 seat-nya terbuka, di sini masih bisa pasang 2 copper medium. Dan bisa dilipat juga dengan gampangnya. Tinggal 1 kali tarik aja. Dan nih, wah jok belakangnya bisa recline lumayan jauh ya. Jadi duduk di baris ketiga pun nggak tegak kayak abri gitu. Jadi masih duduknya masih sangat nyaman. Tuh, di bawah ada ban serepnya. Dan tuh, bersih ya. Karpet-karpet dasar, nggak ada bekas karat. Dan nih, kunci-kuncinya semua masih lengkap. Jadi mobil kondisinya sangat-sangat prima. Ini enak deh, ada ganjelannya. Jadi kalau buka, gampang, nggak perlu nahan-nahan. Kita lanjut ke bagian interior dari Mas D8 tahun 2013. Kita lihat, wait. Joket terlalu maju, teman-teman. Untuk badan saya, kita undurin dulu. Kita lihat interior dari Mas D8 tahun 2013. Nah, ini kameramen kalau bisa ngedeket speedometernya. JDM banget. Warna biru-biru LED gitu. Dan ini kayak tiga dimensi loh. Sekilas nggak tau deh di kamera. Kelihatan nggak ya? Dia kayak ngambang gitu. Jadi kelihatan seperti jarumnya tuh kayak melayang. Kayak nggak nempel, teman-teman. Sekilas jadi kayak tiga dimensi. Aksinya kita hidupin dulu. Masih dingin. Nah, yang menunjukkan mobil ini JDM banget adalah gini. Nih, dia masih ada heater seat. Ya, mungkin di sini akan jarang kepake. Cuman, kalau kita lagi kayak ke jalan-jalan. Atau malam pulang kantor capek. Pegel. Kalau heater seatnya dihidupin sih pasti enak banget. Ini dia, sunroofnya. Yang bisa di tilt dan bisa di slide juga. Jadi dia bisa di slide. Kebuka. Dia juga bisa. Misalnya kita cuma mau sekedar cari udara seger aja. Bisa di tilt doang juga. Cukup lengkap loh ini untuk mobil di tahun 2013. Yang harganya gak nyampe 200 juta. Jadi kalau kalian minat sama mobil ini, harganya masih sangat affordable banget. Di sini, wah, banyak sekali cup holder. Ada tiga. Di sini ada Astra, ada Asbag. Head unit bawaan mobilnya Alpine. Yang pasti ini suaranya enak banget. Empuk banget. Nah, ini panel AC-nya juga masih bagus ya. Jadi masih gak ada sunburn di panel AC-nya. Buku-bukunya juga masih lengkap ya teman-teman. Ini ada service record-nya. Ini ada buku manual. Ini aki. Ya, ini buku aki dan ini buku manual dari Mazda 8-nya. Jadi mobilnya masih prima dan bagus banget ya teman-teman. Buat kalian yang minat dengan mobil ini, kalian bisa langsung datang ke Indigo Auto di Ruko BEZ Gading Serpong. Kalian bisa juga langsung komen di YouTube Indigo Auto Official kalau mau tanya-tanya tentang mobilnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton semua video-video seru yang ada di channel YouTube Indigo Auto Official. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram-nya indigoauto.id. Dan jangan lupa juga untuk dikepoin nih TikTok-nya indigoauto.id. Sampai ketemu di video-video seru selanjutnya. Saya Langi Danto. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!